Puluhan petani dari Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi bersama petugas DKPP Kabupaten Setempat melakukan gropeokan tikus di areal persawahan setempat. Hal itu dilakukan untuk mengatasi hama pengerat tikus mengingat metode ini diklaim oleh pihak DKPP sebagai langkah paling efektif dan aman. Ada pun dalam prosesnya, para petani mengasapi liang tikus dengan menggunakan asap belerang, kemudian menunggu tikus yang sudah teracuni asap belerang keluar dari liang atau membongkar liang tersebut untuk mengambil tikus yang sudah sekarat. Kepala DKPP Kabupaten Ngawi, Supriyadi, diselah kegiatan gropeokan Rabu 5 Juni mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait cara mengatasi serangan hama tikus yang aman, serta melarang penggunaan jebakan tikus berbasis listrik karena selain membahayakan manusia juga bertentangan dengan undang-undang. Dalam kegiatan tersebut, DKPP bersama polisi dan petani juga melepas jebakan tikus berbasis listrik yang ada di sekitar lokasi. Pembasmian hama tikus hingga saat ini masih menjadi persoalan tersendiri mengingat proses reproduksi hewan pengerat tersebut yang sangat tinggi. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, Muartakan.